Membenarkan jika saat ini Bapeda Tanjung Jabung Barat telah memiliki sistem perencanaan pembangunan yang mana sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi tentang aplikasi e-planing untuk pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Bapeda Tanjung Jabung Barat tahun ini mulai menerapkan sistem perencanaan pembangunan menggunakan sistem e-planing. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Firdaus Hatab mengungkapkan E-Mustren Bank ini merupakan sistem aplikasi perencanaan berbasis website yang menampung usulan program kegiatan oleh perangkat daerah. Organisasi non-perangkat daerah termasuk hasil reses DPRD. E-Mustren Bank berfungsi untuk menjaga konsistensi perencanaan, menjaga kegiatan proyek siluman, menjaga tindakan korupsi, memudahkan untuk melakukan evaluasi, efisiensi penganggaran, transparasi, dan akutabel sehingga dapat diketahui masyarakat Tanjung Jabung Barat. 2018 ini sudah menggunakan aplikasi e-planing, di dalam e-planing itu ada aplikasi e-Mustren Bank. Aplikasi ini sudah berjalan dalam penyusunan perencanaan, mulai dari tingkat kecamatan, dan di tingkat kaupaten, sudah kita upload. Menggunakan aplikasi ini, salah satu kita menekan terjadinya kesalahan-kesalahan, proyek siluman bahasanya itu, kemudian mempermudah, ya mempermudah dalam, karena kita sudah bisa menelusuri dari bawah, kemudian efisiensi dalam penganggaran juga bisa kita. Jadi tujuannya itu, yang jelas tujuannya transparansi. Dijelaskan Firdaus, jika masyarakat ingin mengetahui pembangunan yang akan dibangun di Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 ini, masyarakat cukup membuka website kegiatan Musren Bank 2018. dengan cara mengklik situs web musrenbank.tanjabbarkab.go.id. Namun cukup diketahui dari 13 kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Barat, terdapat 3 kecamatan yang masih blank spot, sehingga tidak bisa secara langsung untuk memasukkan data, dikarenakan tidak memiliki jaringan sinyal internet. 3 kecamatan itu yakni kecamatan seberang kota, kecamatan Kuala Betara, dan kecamatan Senyerang. Soriya Konewan, Cek TV Melaporkan.